Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur melakukan rekayasa lalu lintas dengan memperlakukan sistem satu arah di Jembatan Sentra Primer Cakung hari ini. Rekayasa lalu lintas ini bersifat sementara dan diberlakukan mulai jam 16 sampai 19 setiap hari kerja. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurai kemacetan di ruas jalan layang tersebut terutama pada sore hari. Kemacetan di wilayah ini lazimnya dipicu oleh penyempitan pada on-ramp atau segmen jalan masuk ke jalur utama Jembatan Sentra Primer dari arah Pondok Kopi menuju Pulau Gebang. Pemberlakuan sistem satu arah ini berlaku bagi kendaraan dari arah barat menuju timur atau dari Pondok Kopi menuju Pulau Gebang. Sedangkan kendaraan dari arah timur atau Bekasi menuju barat Jakarta dialihkan. Kendaraan dari Jalan Raya Pulau Gebang tidak bisa lagi melintas langsung melalui jembatan tersebut dialihkan menuju Jalan Sentra Primer Timur. Jalan Cakung Cilincing Timur Jalan Raya Stasiun Cakung Jalan Cakung Cilincing Barat Jalan Sentra Primer Jalan Doktor Sumarno Jalan Raya Penggilingan. Untuk mendukung kelancaran rekayasa lalu lintas, suku dinas perhubungan sudah memasang sejumlah rambu lalu lintas, serta mengerahkan 20 personel di lokasi untuk membantu pengaturan lalu lintas.